Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel gue Sekarang kita punya satu acara yang baru Namanya adalah Gitu Gila Sepatu Nah kali ini gue bakal ngebahas tentang apa aja satu yang gue punya Mungkin gue gak akan detil bahwa ini terbuat dari apa Terus juga ini dari tahun berapa Dan ini kulitnya dari kulit buaya Atau buayanya buaya darat dan lain-lain Tapi gue mau ceritain awalnya gue beli ini seperti apa Kenapa gue suka seperti ini Dan juga nanti gue bakal jalan-jalan Dan gue bakal ngobrol sama satu orang Siapapun itu Tapi gue liat dulu sepatunya Kalau sepatunya, oh kayaknya asik nih Nah kita ngobrol Kalau sepatunya asik, lewat Tapi ini kan ceritanya balik lagi ke sekitar 2010 Pertama gue bakal ngobrol sepatu ini Ini adalah Hyperfuse Nike Hyperfuse Gue beli Nike Hyperfuse ini adalah sepatu basket pertama gue Bukan sepatu basket pertama gue Tapi sepatu basket yang mulai gue koleksi Jadi karena sebelumnya jaman gue SMP SMA Udah banyak sepatu basket gue Yang akhirnya udah gue kasih-kasihin termasuk Jordan Banyak banget Tiba-tiba kaget aja dengan Ternyata loh sepatu basket gue udah mulai banyak yang warna-warni Dan buat gue dengan full biru gini Biasanya kan carinya putih atau hitam gitu Dan ini menarik Akhirnya gue beli Size-nya 9,5 Sejak inilah Akhirnya gue mulai mengkoleksi segala macam sepatu Tapi lebih banyak ke sepatu basket Masih gue pake sekarang Belum rusak juga Soalnya masih aman Gue beberapa kali cumanin pake aja Cuman deh warnanya udah coklat gini Ya tinggal dibersihin ya Yang berikutnya adalah Jadi ini adalah Nike KD Nike KD4 Gue suka banget sama warnanya Menarik aja buat gue Ijo Tosca Sepatu basket Kayaknya gak pernah liat sebelumnya Edisi Easter alias Paskah Ada beberapa KD yang gue gak nyaman Tapi untuk KD4 gue suka Ini KD yang awal gue beli KD6 gue gak bisa Karena kaki gue lebar Sama seperti badan gue lebar Sekarang gue pengen ngasih liat sepatu gue Yaitu Kobe Tapi ntar dulu Ternyata gue jalan-jalan dulu Kita liat nih Jalan-jalan gue dan gue ngobrol sama temen gue Siapa nih Kita liat Nah sekarang gue lagi di kantor gue Di Indica FM Dan sekarang gue mau cari satu orang Dan pengen membahas sepatunya Kita akan membahas sepatunya seperti apa Nah ini sekarang gue lagi di review Sekarang baru nyampe nih Nah sekarang kita liat siapa ya Sepatu mana yang bakal gue bahas Dan bakal gue abrolin Nah sekarang gue mau ngobrol langsung nih Gue gara-gara ngeliat sepatu lo Air Force One Gue penasaran pengen ngobrol sama lo Cuma ntar dulu Gue liat dulu sepatunya dong Nah sekarang gue sama Denny Kenapa gue memilih tadi sepatu Karena gue penasarannya Karena gue juga suka sama sepatu Itu adalah Air Force One Tuh dengar ya Lo yang sukanya Air Force One atau gimana Cuma cuman liat sepatu lo Buka-buka-buka-buka Kan gak cuman liat sepatunya Tapi liat juga Ngianget bahwa jangan diamuin Ngianget bahwa jangan diamuin Ngianget bahwa jangan diamuin pak Ngebau banget Iya pak Membuat gue jadi lebih tinggi karena gue pendek Betul Kalau lo kan udah tinggi gak? Kalau gue biar kantor lebih jenjang lagi Lebih jenjang lagi biar jalan sama cewek enak ya? Ya itu tujuannya Ya pokoknya Air Force One menunjang penampilan gue lah akhir-akhir ini Udah punya berapa Air Force One di rumah? Saya baru satu tapi mau beli lagi besok Gila Emang kalau di depan kamera harus gitu kesannya Gue mau beli lagi, pada beli atau gak beli ketauan gak? Ketauan lah Besok kalau lo ke kantor lo ngeliat gue udah pake yang baru Gue lagi ngincana warna Army Nah kita buktiin besok ya Dan thank you Dan, sama-sama Poggy Nah tadi udah liat, sekarang baru tinggal satu sepatu gue yang bakal gue bahas Yaitu sepatu Kobi Ini salah satu yang awal banget gue beli 2011 Ya maksudnya Kobi ini sempat di Adidas Akhirnya ke Nike Itu pun gue udah naiki Di Kobi 1, 2, 3 Gue baru ngumpulin di Kobi 5 Nah emang agak telat sih Tapi ini pun gue beli dari reseller kalo gak salah Karena ini adalah Kobi 5 Iron Man Warnanya pun juga Seperti Iron Man Tuh Gue pake juga Saiznya 9,5 Dan gue suka sih dengan warnanya Dulu gue tertarik karena Ya keren banget ya ada tangan tangannya gitu kan Jadi gue bisa nyontoh sih tangan tangannya kalo misalnya Buat absen Uliah kali lah Jadi ini dia episode dari Gitu Gila Sepatu Kita bakal ketemu lagi nanti di episode berikutnya, oke? Nonton terus Gitu Gila Sepatu Gila lu Lu Gila Tiba 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 Terima kasih.